selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Allah meja'al jama'ana haza jama'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'asuma kaum muslimin dan muslimat sidang jama'ah subuh yang dirahmati Allah sekarang kita memasuki akabah yang kedua jadi akabah yang pertama kita ulangi lagi akabah itu bukit jadi penggunaan kalimat akabah itu untuk menunjukkan sesuatu yang susah dan sulit naik bukit itu kan sulit maka penggunaan akabah di dalam kitab siraju talibin itu menggambarkan mencari ilmu itu susah sulit kemudian yang kedua akabah yang kedua wahiyya akabatu taubah akabah taubat ini istilah imam al-qazani kita pernah membahas taubat tetapi bukan di dalam kitab siraju talibin kita bahas di dalam kitab ihya ul-muddin tetapi di dalam kitab ihya ul-muddin tidak disebutkan akabah disitu yang disebutkan taubat saja tapi kalau disini disebutkan akabah nanti akan kita lihat kenapa taubat itu susah kenapa taubat itu susah al-akabah ataniya wahiyya akabatu taubah jadi akabah yang kedua adalah akabah taubat summa alaika ya taliban ibadah di wahai pecinta ibadah kata imam kazali kalau kamu betul-betul mencintai ibadah wafakallahu bittaubah wadhalika li amraini kalau kamu betul-betul mencintai ibadah maka kalau kamu sudah menyeleweng bertawabatlah kamu mudah-mudahan Allah akan memberikan taufiq kepadamu jadi bukan berarti orang yang bertawabat itu sebelumnya hanya orang berbuat maksiat saja tidak artinya ada juga orang yang beribadah dia berbuat maksiat atau dia tidak ikhlas ibadah karena Allah maka orang ini juga disuruh bertawabat kenapa bertawabat? karena supaya ibadahnya diterima oleh Allah kalau tidak rugi saja dia dia sudah beribadah ibadahnya ditolak oleh Allah subhanahu wa ta'ala kemudian ada juga yang kedua hidupnya maksiat selalu maksiat selalu maka disuruh bertawabat juga kenapa bertawabat? jangan supaya nanti ketika berdoa doanya ditolak oleh Allah kenapa? karena hidupnya selalu dalam maksiat kalau orang hidup selalu dalam maksiat jangan pernah harap doanya akan dikumpulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebelum dia bertawabat dulu kepada Allah untuk apa bertawabat? li'amra ini karena ada dua dua hal ini sebelum kita lanjut ini Imam Al-Ghazali membedakan ada namanya taubat ada namanya inabah ada namanya awbah ada tiga ada taubat ada awbah ada inabah nanti ada taubat itu biasa dalam Al-Quran disebutkan taubah juga taubatan nasuhah awbah awabin disebutkan dalam Al-Quran kemudian ada satu lagi inabah kita harus membedakan tiga-tiga ini yang taubat itu adalah ini yang pertama taubat itu yang dikatakan taubat yang pertama itu adalah awahlu bidaya atau batu bidaya jadi seseorang ingin meninggalkan maksiat ini namanya taubat jadi taubat itu permulaan ingin kembali kepada Allah itu namanya taubat permulaan kembali seorang tidak mau mengulangi lagi maksiat namanya taubat seorang ahli ibadah dia ingin meninggalkan sifat-sifat dengkinya semudian sifat-sifat takaburnya ini namanya taubat artinya apa permulaan ingin dekat dengan Allah kemudian yang kedua yang dikatakan dengan inabah seorang bertaubat ketika kita tanya kenapa bertaubat saya ingin dapat pahala dari Allah kalau dia ingin mendapatkan pahala dari Allah ini namanya inabah namanya karena ada juga orang bertaubat yang penting ini taubat dia permulaan melakukan sesuatu itu taubat tapi ada juga orang lain nanti ketika dia bertaubat kita tanya untuk apa bertaubat saya ingin dapat pahala dari Allah supaya selama ini ketika saya salah ketika saya puasa dan beribadah kalau tidak dapat pahala kan rugi saya maka dia bertaubat maka orang ini namanya sahibul inabah maka inabah namanya kemudian yang ketiga aubah aubah itu apa dia takut kepada azab Allah SWT makanya bertaubat kalau tadi mengharapkan pahala itu namanya inabah kalau yang ketiga dia karena takut kepada azab Allah SWT maka namanya aubah ini hanya apa namanya pengertian-pengertian yang diberikan oleh Imam Al-Ghazali itu sesuai dengan Al-Quran jadi kalau di Al-Quran disebutkan Al-Awwabin Awabin itu apa maknanya itu namanya aubah seorang bertaubat karena takut kepada azab Allah SWT nanti ada namanya inabah termasuk dalam hadis ini ini orang bertaubat karena ingin mengharap pahala dari Allah SWT kita sudah pernah membahas mungkin takut itu ada dua kita ini mungkin model-model takut yang pertama Al-Khawfu Al-Amah yang pertama itu takut secara umum maknanya kita kenapa salah kenapa puasa karena takut kepada neraka kenapa kita salah kita mengharap surga ini ada hubungan dengan Allah SWT ini level-level kita kalau kita tanya kenapa puasa mengharapkan surga kenapa meninggalkan masyiat betul dalam neraka ini khawf level-level kita khawf level-level martabah Al-Ula level-level martabat yang pertama namanya khawf Al-Amah yang kedua khawf Al-Khassah takut sudah level-level khusus kenapa kamu salah saya takut kepada Allah saya takut kepada perintah Allah saya takut semua dimismahkan kepada Allah kenapa kamu meninggalkan masyiat ya Allah ya kalau tadi tidak tadi kenapa salah ingin masuk ke dalam surga kenapa meninggalkan masyiat supaya tidak dibakar dalam neraka ini level-level rendah kalau level sudah tinggi semuanya merujuk kepada Allah SWT kenapa salah karena disuruh oleh Allah kenapa puasa semua Allah SWT sekarang kita lanjutnya kenapa kita harus bertobat ini karena ada dua hal yang pertama supaya kita itu diberikan taufiq oleh Allah SWT taufiq itu hidayah hidayah taatnya jadi artinya dengan kita bertobat Allah memberikan kepada kita taufiq untuk lebih cenderung beribadah kepada Allah SWT maka kalau ada orang yang tidak bertobat itu jangan pernah harap dapat taufiq dari Allah jadi dengan adanya taufiq dari Allah SWT ibadahnya pun enak dari ibadah ibadah mangan mandu mangan maka kenapa kita susah selama ini karena masih ada dosa jadi kalau ada dosa ibadah susah salat susah salat sunah susah bangun dengan malam susah kenapa karena masih ada masih ada dosa kemudian tidak ada taufiq taufiq hidayah itu tidak ada taufiq untuk ibadah itu tidak ada jadi makanya kita harus bertobat kenapa demikian fa'inna su'umul zhunubi yurithul hirman seorang kalau dia itu sudah berdosa jadi kalau dia berdosa siapapun dia kalau dia sudah berdosa maka dia itu diharamkan oleh Allah kebaikan jadi kenapa kita disuruh bertobat yang pertama kalau kita tidak bertobat itu yurithul hirman kebaikan kebaikan diharamkan oleh Allah untuk kita tidak ada kebaikan orang yang punya dosa tidak dapat kebaikan maka Rasulullah s.a.w. mengatakan begini kalau seandainya haram kata Rasulullah seseorang yang akan diberikan nikmat tapi dia berbuat dosa maka haram nikmat itu maka tidak jadi diberikan oleh Allah makanya kita harus bertobat kita harus kembali kepada Allah harus minta maaf kepada Allah supaya nikmat yang sudah diberikan kembali oleh Allah s.w.t nikmat itu disimpan oleh Allah nak jadi diberikan tapi ketika kita bertobat nikmat itu diberikan kembali kalau mata ini masih lihat masyarakat yang apa hanap harap diberikan diberikan nikmat sama seperti diberikan nikmat untuk orang kafir sama diberikan diberikan semuanya karena kita sebagai hamba Allah tetapi keberkahan itu tidak ada lagi hanya keberkahan tidak ada lagi keberkahan tidak ada rahmat tidak ada apa-apa tidak ada maka supaya harna kita penuh rahmat penuh berkah maka bersihkan mata ini supaya penuh rahmat penuh berkah bersihkan tangan ini supaya penuh rahmat penuh berkah bersihkan mulut ini supaya penuh rahmat dan berkah bersihkan kaki ini dan perut ini dari berbuat maksih makanya yang pertama ayat apa namanya kenapa harus kita berdovat kepada Allah karena kalau berdosa itu yurasu'al hirman satu yang kedua kalau kita ini berdosa kita akan penuh dengan kehinaan kita akan penuh dengan kehinaan makanya makanya nanti ada sekelompok orang yang ketika ingin dicabuk nyawanya pembuat dosa apa kata malaikat celaka kamu tetapi kalau ada orang yang dia itu ahli ibadah dia patur kepada Allah ahli ibadah dalam tanda kutip bukan berarti ibadah itu ibadah itu tidak kita mencari nilai dalam beribadah bukan mencari banyaknya tidak untuk apa salat salat sahaja habis isya sampai suhu tetapi wakal kuhu sahid hatinya itu apa namanya tidak khusyuk hatinya lelai lebih bagus kata imnul abbas salat dua rakaat habis salat isya tetapi khusyuk kepada Allah lebih baik ini dibandingkan salat sepanjang sepanjang malam tetapi hatinya tidak khusyuk kepada Allah kalau ada kait kait itu terikat dengan dosa walaupun dosa itu kecil jangan pernah meremehkan dosa kecil maka ketika kita ini susah gelisah dan lain sebagainya berarti ada dosa masih dalam hati kita walaupun dosa itu sedikit maka untuk menghilangkan itu semua cuba ambil istighfar kalau dosa dosa kecil cuba minta maaf kalau dosa besar cuma bertawan kepada Allah subhanahu wa ta'ala tapi dengan syarat ikhlaq adhuluk jadi kita tutup rapat-rapat nyohan aku boleh yang susah kita juga sendiri makanya disini kalau ada dosa sedikit saja itu membuat kita tidak bisa dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala kalau tidak bisa dekat dengan Allah maka rahmat Allah juga akan susah sampai kita punya apa namanya parit jadi di parit ini sudah tersumpat padahal yang tersumpat plastik saja disitu sehingga kita tarik saja plastik itu cuma masalahnya plastik itu sampai sekarang tidak mau kita tarik gara-gara tidak mau kita tarik maka air tersumpat sehingga kita mengatakan parit padahal gara-gara yang bunuh plastik simple sekali caranya bagaimana plastik itu saja tarik air sudah berjalan kembali dosa ini saja kita minta maaf pada Allah sudah berjalan kembali makanya kalau ini menenangkan jiwamu tidak ada cara lain karena seorang itu itu dia berdosa maka dia tidak tenang jiwanya maka kalau sudah tidak tenang jiwanya maka berseginlah kepada Allah ingat aku kalau kamu berbuat dosa besar bertobatlah terhadap dosa besar jangan berbuat lagi kaum muslimis dan jemaah dan rahmat dan kita juga tidak kita tidak enak beribadah lagi kenapa ada ibadah walaupun rasa itu kecil coba sekali kita dengki sama orang lain atau kita sibuk dengan dunia dalam kata kuklid sibuk dengan dunia kemudian juga atau kita salah sunnah kenapa dengki mendengar tapi hilangkan penyakit dulu baru kita enak beribadah nanti ada yang bertanya saya tidak khusus dalam beribadah tidak khusus kemudian bangunan tidak khusus itu berarti ada sesuatu hal yang mengganjar dalam hati apakah dengki pada orang lain apa saja atau dosa-dosa kecil yang kita lakukan makanya Rasulullah SAW mengatakan kepada Aisyah Ya Aisyah dikengeluh macam-macam ya Rasulullah dikengeluh macam-macam apa kata Rasulullah tempat wanita itu dalam deraka Rasulullah kata Imam Jalalai manusia itu diuji dengan seorang itu sedang diuji dengan perintah Allah dan sedang diuji dengan larangan Allah itu menguji kita jadi diuji diuji dengan larangan apakah kita patuh atau tidak jangan berbuat ini jangan berbuat ini apakah kita patuh atau tidak kalau kita patuh di dua-dua aman hidup kita mungkin aman maka Allah mengadakan ada dalam hadis seorang itu cukup dengan berkakwa kepada Allah aman hidupnya cukup dengan berkakwa kepada Allah hidupnya aman apakah rezekinya atau apa saja rahmat hidayah aman dunia ketenangan jiwa aman dunia maka ditambah lagi oleh Imam Asa di dalam tafsir beliau al-itila'u bilkhairi wa syari ujian itu ada kalanya dengan kebaikan dan ada kalanya dengan kejahatan bagaimana dengan kebaikan kita diberikan jabatan diberikan harta dan lain sebagainya itu ujian kemudian ada kalanya dengan kejahatan diambil harta kita oleh Allah diambil anak kita oleh Allah diambil usaha kita oleh Allah dirugikan usaha kita ini juga diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala makanya kenapa seseorang itu apa namanya ketika sudah diuji oleh Allah tidak pernah dikembalikan lagi hartanya harta sudah hilang semua sudah hilang karena dia itu tidak mau bersabar terhadap ujian Allah kita bisa melihat di dalam Al-Quran Allah tidak pernah bahawa cuma kita nyawarkan kurun anda baca ayatnya ketika Nabi Ayyum Adi Salam itu ditimpa musibah 17 tahun dalam satu rewan 19 tahun bukan sembarangan harta beliau hilang semuanya habis semuanya anak-anak melarikan diri dari beliau isterinya melarikan diri dari beliau ternak terakhirnya habis mati anak Tauru boleh ternak mati anak Tauru 17 tahun dia sakit dia tanya terakhir keminggu mana-mana terjumpul keminggu terakhir mana-mana terjumpul engkau kamati anak-anak alihua kajak kaming-kaming alihua kajak ini 17 tahun harta hilang semua hilang bahkan orang kampung mengambil Nabi Ayyum meletakkan di semua tempat supaya jangan penyakitnya itu melolar daripada orang Melayu Allah ingin menguji Nabi Ayyum apakah Nabi Ayyum diuji dengan kejahatan apa namanya diuji dengan penyakit apakah Nabi Ayyum goyang atau tidak rumai tidak goyang beliau sehingga pada akhirnya beliau mengatakan Allah sayang sekali kepada saya kalau Allah tidak sayang dari dulu dan dimatikan saya oleh Allah dan di asap oleh Allah ketika itu Allah mengatakan apa saya salur dengan dengan kesabaran muahai Ayyum karena kamu sabar dan tidak pernah mengeluh harta kamu yang sudah hilang saya kembalikan dua lebih banyak daripada yang sudah hilang karena kamu yang sudah hilang berapa sudah hilang saya kembalikan lebih banyak lagi dari yang sudah hilang kalau tidak kamu ada satu saya gantikan seribu anakmu begitu juga saya gantikan yang lebih salih lagi istrimu saya gantikan yang lebih salih lagi artinya pak istri istrinya tapi sudah digantikan oleh Allah dengan kesalahan yang makin bertambah penduduk kamu makin cinta lagi kepada kamu sehingga ketika Nabi Ayyum sembuh hartanya kembali lebih banyak dibandingkan ketika sebelum lewasati kenapa tidak dikembalikan lagi oleh Allah subhanahu wa ta'ala karena kita tidak sanggup untuk menghadapi cuma anda di dalam Al-Quran kan Allah katakan kalau kamu sanggup itu cerita tentang Nabi Ayyum coba baca saya kembalikan hartanya lebih banyak daripada yang sudah hilang karena begitu sabarnya Nabi Ayyum tapi punya mupepek sama lagi mupepek terhadap zat yang memberikan rezeki kepada kita maka ketika kita semua tidak diberikan apa-apa ini contoh coba kita bersyukur maka harta yang sudah hilang akan dikembalikan lebih baik lagi contoh seorang yang berani meninggalkan yang haram jadi praktek-praktek haram berani dia tinggalkan itu mengedop betul tipu semen sekian kalau dia berani meninggalkan yang haram akan diberikan yang haram lebih baik daripada itu kalau kamu tinggalkan yang haram akan lebih banyak lagi diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala cuma matalanya kita hanya yakin yang haram tuntah lebih yang halu yang haram tuntah tak apa lagi yang halal lebih susah lagi ini kita ini kita kita tidak kita tidak kita tinggalkan yang haram sesuatu hal yang haram yang kita lakukan maka keberkahan tidak pernah datang kepada kita maka Allah mengatakan di tas haka ampun itu hatinya orang yang tidak salah hartanya banyak dia guna orang yang banyak jabatan dia tidak salah tidak puasa tidak patuh pada Allah perintah Allah tidak meninggalkan apa dilarang oleh Allah hatinya selalu mudah hatinya mudah ya kongsi misi dan jemaah yang dihormati Allah dosa itu kalau makin bertambah ya kita buat dosa sedikit ya buat dosa sedikit jadi paling tidak begini ketika sudah malam hari kita bilang dosa tangan sudah saya kurangi Allah biasa saja dosa tangan 100% sekarang sudah saya kurangi menjadi 70% mata ini Allah Alhamdulillah selama 2 hari ini tidak ada dia masih kaki ini Alhamdulillah selama 2 hari walaupun ada dosa cuma 10% ya malam besok begitu lagi malam besok begitu lagi jangan sampai ketika dosa tangan itu 2% naik lagi menjadi 5% naik lagi menjadi 10% apalagi menjadi 100% kalau dia sudah naik kebaikan sedikit pun ada sama orang ini anak kebaikan jadi makanya dalam hidup ini kalau umummu karak-karaknya umahnya paling tidak karak-karak meninggahnya dapat kurung dosa itu dikurangi dikurangi terus jadi jangan makin apa namanya makin berkuat dosa karena dosa itu kalau makin banyak makin banyak makin bertambah makin berat maka kebaikan yang kecil pun akan bisa kita nikmati kebaikan yang kecil pun tidak kebaikan yang kecil jadi adanya yang sedikit saja susah apalagi kalau sudah dosa itu sudah banyak jadi kalau sudah akumulasi sudah banyak sekali dosa dalam hati kita dosa dimana dosa kalian maksir dosa ribah binaci dosa dengan ribah binaci dosa cok ada baju lepah baju maklum leken yang baju lepah baju dosa kaki binaci baju harun binaci ini kalau sudah banyak seperti ini nak baju-baju tepat maka kita akan susah kita susah menikmati ibadah makanya kalau kita salah-salah itu nak nikmat ibadah habis semayang assalamualaikum assalamualaikum tak, 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 kerja waktu selesai salam alhamdulillah kalu temayang tang-tang temayangnya beban kenapa jadi beban karena dosa yang sudah dilakukan selama ini kalau kita ingin menikmati ibadah maka jauhilah dosa walaupun sedikit-sedikit jauhilah dosa sedikit-sedikit dan kita bermiat lulun mit ya Allah lulun akan lulun puji dosa-dosanya ya Allah kalau seorang sudah bermiat tapi masuk level yang ketiga level ketiga dan keempat level ketiga dan keempat kalau kata imam al-fazani kalau kata imam al-nawawi ini dalam syarah beliau level yang ketiga niat itu al-azm dia memang sudah betul-betul niat untuk meninggalkan masyarakat tapi tiba-tiba besok meninggal dunia atau dalam peti itu meninggal dunia maka di dalam hadis rasulullah Allah sudah menulis hasanah kamilah kebaikan yang sempurna untuk orang ini dalam pengajian saya ada beberapa hal yang lalu jadi orang keluar beliau meninggal sebelum rakah haji tiba-tiba tiba-tiba meninggal dunia apakah beliau dapat pahala haji kalau niat sudah level yang ketiga jadi bukan level pertama level pertama itu disikan disikan saja disikan atau yang kedua yang kedua namanya kecenderungan jiwa tapi level yang ketiga dia sudah berdekat untuk pergi haji walaupun ketika daftar haji umur 70 tahun tapi bila meninggal dunia setelah berdaftar menikahi dunia maka rasulullah mengatakan dalam hadisnya Allah menulis kebaikan hasanah kamilah dia ini diberikan diberikan kebaikan yang penuh oleh Allah tidak dikurangi sedikit kebaikan apa? kebaikan haji diberikan kepada dia walaupun dia belum kurangkan haji jadi baik-lebi kipu jangan sembarangan dengan niat itu niat itu bisa mengalahkan yang lain itu niat makanya ada seorang yang berada di madinah ketika Nabi Muhammad s.a.w. akan berangkat berangkat untuk apa namanya berjihad beliau mengajak sahabat-sahabat yang lain ketika itu Allah memberitahukan kepada Nabi Muhammad melalui Jibril ya Muhammad ada seorang pemuda di madinah dia duduk saja dia tidak pergi berjihad tapi pahalanya sama seperti mereka akhirnya Rasulullah menyampaikan kepada sahabat-sahabatnya wahai sahabatku ada seorang pemuda yang berada di madinah dia duduk-duduk saja tapi pahalanya sama seperti pahala kalining berjihad sahabat ibu-ibu kalau bisa begitu ya Rasulullah kami berjihad meninggalkan keluarga kami kami berjihad dengan menghubungkan harta kami kami berjihad dengan dua resiko hidup dan mati ya Rasulullah tapi kenapa pahala kami sama seperti pahala pemuda ini apa kata Rasulullah ketahuinah pemuda itu orang miskin tidak punya apa-apa dia tidak punya apa-apa dan tidak punya kesanggupan untuk berjihad tetapi niat dia tulus dan ikhlas kalau saya sembuh nanti kalau saya diberikan harta oleh Allah kalau saya diberikan kelup ke lapangan oleh Allah saya akan pergi berjihad dengan Rasulullah s.a.w. kerja tapi pahalanya sama seperti mereka maka kita ini pun tak ada berjihad ini pun tak ini pun tak ada daftar ini pun tak ada yang berjihad karena ada orang berangkat 22 karena kalau kita meninggal dunia niat kita sudah diberitukan oleh Allah s.w.t kaum muslimisi dan jamaah jadi ini kita susah untuk beribadah maka itu akan susah israr itu begini israr itu continue berbuat continue ada orang continue berbuat dosa dia continue berbuat dosa walaupun kecil orangnya kalau makhati kecil Allah nabukul dia tak tahu besok lihat lagi dia Allah nabukul dia tidak tahu ada dosa mata ada dosa dengar ada dosa raib ketika dia minta Allah nabukul dia tidak tahu dosa tangan ada juga dia tidak tahu dosa kaki ada juga untuk pergi ke tempat masyarakat itu dosa kaki juga maka terarkumulasi kata Allah apa nama kata Imam Al-Ghazali seorang yang terbiasa dengan dosa walaupun dosa itu kecil dia terbiasa dengan dosa maka hatinya akan hitam ini sama seperti kata Imam Al-Ghazali seorang itu hati ini hati ini seperti telapak tangan kalau hari ini berbuat dosa maka akan tertutup satu telapak tangan besok berbuat dosa maka jari ini akan menutup lagi besok berbuat dosa menutup lagi akhirnya semua sudah tertutup kalau sudah tertutup maka kita akan susah bawa hati ini marah selalu bungekkan bungekkan hati ini hati-hati senyum ibadah tutah menutup ketika takip ditutah kalian gobi tutah kalian roh tutah kenapa? karena hatinya sudah tertutup bagaimana caranya kata Imam Al-Ghazali bukalah satu-satu dengan beristighfar makanya astagfirullah astagfirullah maka ketika itu ketika sudah terbuka semua maka lapang hatinya maka ketika susah kenapa Rasulullah mengatakan ambil buku kata Rasulullah salatlah sunnah luarakan untuk apa? untuk menghilangkan kesusahan tadi untuk bisa membuka ini kembali walaupun tidak terbuka semuanya paling tidak satu sudah terbuka tentu tidak ada yang tunah artinya sebelum salah wajib paling tidak kita salah sunnah atau kita sudah sunnah pak dia ini akan terbuka satu-satu dan kita dulu nanti istighfar akan terbuka semuanya itu kalau hadis sudah hitam ini seperti sabda Rasulullah s.a.w seorang ketika dia berbuat dosa ada titik hitam titik hitam di dalam hatinya maka hari ini titik hitam tinggal titik hitam parin kita itu tidak kita bersihkan satu hari ada satu sampah kita angkat Allah nabuk punya hari ini pun berangkat besok ala nabuk punya tinggal berangkat waktu hujan lebat maka banjir rumah kita gara-gara baju ini begitu juga maka kalau seandainya terus hati ini hitam dan hitam terus dia akan gelap kalau sudah gelap kalau sudah gelap tidak ada keikhlasan lagi dalam beribadah kalau sudah hati sudah hati hanya ikhlasan terbayang ikhlasan bawaannya selalu ria dalam beribadah tidak ada bersih hati ini tidak ada lagi melihat orang lain selalu bunga yang dikulal memang cukup bunga padahal selalu ada perasaan kabur selalu ada suurah di dalam dalam hatinya tidak ada kenikmatan dalam beribadah hanya niimat beribadah maka kalau dia tanya kenapa saya tidak niimat beribadah selama ini kenapa saya tidak enak bawa muka hajir berkira ada dosa karena dosa itu membawa seseorang kepada jauh dari Allah kalau sudah jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala nikmat itu tidak ada lagi maka kata syekh asyam kiti di dalam kita beliau al-hijam yang menjadi hijab diantara seorang hamba dan Allah subhanahu wa ta'ala adalah dosa yang dilakukan kalau dosa itu masih tetap dilakukan maka hijab itu masih tetap ada kalau hijab masih tetap ada kata syaitan maka jangan pernah mengharap doa kita akan dikaburkan oleh Allah kenapa karena masih ada hijab bagaimana caranya hijab ini dulu kita hancurkan sedikit-sedikit contoh ada seorang anak dia ambil sertifikat ayahnya sertifikat tanah ibu gadeh hijab kendaraan padahalnya kendaraan dia pakai buklo diambil barang-barang di rumah dia jual semua ini ayah kamu eh tapi anak merasa tidak bersalah saya tidak buat maka ayahnya ketika itu anaknya minta ayah pinjam duit saya minta duit satu juta anak-anak lupakan habis tanah lupakan habis setifikat tanah lupakan 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 anak-anak pinjam tetapi kalau seorang anak dia sudah jual semua dia jual tetapi pada suatu waktu dia datang kepada ayahnya dia duduk dia cium kaki ayahnya atau dia cium kaki tangan ayahnya apa kata anaknya ya saya mengakui saya bersalah lupakan ayah sampai berapa kali ayah mana atau ibu yang mana yang terbuka hati ketika dia sudah minta maaf ketika dimaafkan oleh ayah atau ibunya dia minta pinjam uang 10 juta apa kata jangankan 10 juta 10 juta kenapa karena anaknya sudah mengakui kalau dia bersalah kita demikian pula kalau kita tidak kurang mengakui kita bersalah hanya anak boleh harapkan doa yang kabulkan di Allah makanya salah satu doa doa untuk tobat itu bukan tobat dosa besar saja dosa kecil begitu juga jadi bacalah doa 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 demikian pulang. Maka untuk menghilangkan tabir ini kata Syekh Tantawi minta maaflah kepada Allah. Caranya bagaimana? Beristihbarlah. Akuilah dosamu. Dengan mengakui dosa maka tabir tadi antara kita dan Allah itu hijab itu akan turun kembali ibadahnya. Tapi tinggal kamu kata secara i'ilaw, i'ilaw, i'ilaw sehingga tertutup semuanya kalau sudah tertutup semuanya berkah hanali, taufiq hanali, malum hanali maka kunci tawbah itu apa? supaya kita dapat untuk bisa taat kepada Allah maka kan kita taat itu kan? Mungkin kita membuat Allah juga ya Allah kipas jarak maka gejuknya seperti salah satu doa kita ketika setuju setelah becah sebagian orang menambah Allahumma a'imni ala zikrika wa syukrika wa husni imalatun netolong lu ya Allah ya Allahumma a'imni ala zikri netolong lu supaya lu tabir-tabir berzikir betul ini bukan beronnya lu berzikir ya Allah lu leleng dunia, leleng aja leleng aja kalau dibandingkan dunia sama akhirat itu kan lu dunia gak akhirat akhirat itu bukan jalan ala akhirat itu ada teman-teman, teman-teman akhirat punya lain lagi, ada bikin dunia akhirat ada bikin akhirat, ada bikin akhirat 6 ribu, padahal terbalik kalau dia bikin akhirat semua dia dapat cuma kita saja pensi yang berbeda kita mengatakan punya bikin akhirat 6 ribu punya bikin dunia mandung-mande padahal punya bikin dunianya memang betul dapat tapi keberkahan tidak ada apa-apa tidak ada dan akhirat dapat lagi tidak ada apa-apa tapi kalau kita mikirkan akhirat semua dapat dunia dapat, akhirat dapat keberkahan dapat, hidayah dapat ilmu dapat, penuju dapat semua dapat seperti kalau tadi tidak yang dapat cuma materiarnya senyum itu berkata tidak ada apa-apa tidak ada kau harus lebih sedang dewa dan hamati Allah oh kaya wa illam yarhamillah fatajurur sahibaha ilal kufri wa syakawah ya ini lebih parah lagi kalau seandainya Allah tidak meridai dia dia berbuat dosa terus berpilih dalam dosa maka dia akan terbawa kepada kafir kafir apa itu kafir yang tujuh-tujuh tadi seorang yang hari ini berbuat dosa kecil dosa kecil, dosa kecil lagi ibi ibi dosanya besar gak? tidak besar dosa ibi dosanya cuma dua dosa iblis padahal ibi sudah beribadah 1.500 tahun namanya dalam satu riwayat 70.000 tahun namanya tetapi apa? gara-gara Allah SWT tidak memberikan rahmat kepada dia kenapa dia sudah jauh dari Allah lama-lama akan membawa dia kepada dosa dia kan dua tadi yang pertama Abah dia tidak patuh kepada Allah yang kedua Istagmar dia mau dipuji oleh Allah daripada Allah memuji Adam lebih baik dipuji cuma ini dosanya cuma gara-gara gara-gara dua ini tidak dapat rahmat Allah maka dia itu dibawa kepada kafir maka iblis dan syaitan itu kafir yang mereka gelar itu namanya kafir juhur kufur juhur kufur juhur adalah seorang beribadah-ibadah seumur hidupnya tapi pada akhirnya dia tidak patuh kepada perintah Allah ini kafir kufur juhur sama seperti iblis ada orang yang kufur nikmat bagaimana kufur nikmat mungkin karena dosa-dosanya setelah dia diberikan nikmat oleh Allah SWT karena dosa-dosanya dia tidak akan teringat kepada Allah SWT maka akan membawa dia kepada kufur kufur nikmat atau ada lagi nanti kufur kufur inat inat itu bagaimana dia tahu salat wajib tapi tidak mau salat dia tahu puasa wajib tapi dia tidak mau merupakan dia tahu nikmat itu berdosa tapi dia lakukan juga dia tahu meninggalkan salat berdosa tapi dia lakukan juga dia tahu ini sebagai asmak untuk masuk ke neraka tapi dia lakukan juga maka dimakan dengan kufur inat orang kerugia yang bodoh sudah tahu kebaikan tapi dia tidak mau lakukan sudah tahu kejahatan tapi dia lakukan juga kejahatan itu ini yang kita tak perlukan jangan kita apa namanya wajib syakawah syakawah ini apa syakawah ini hidup susah jadi dia dipenuhi dengan kesusahan makanya orang yang susah itu orang yang menarik syah orang mungkin tidak pernah tidak pernah susah kenapa karena dia itu terus beribadah maka kalau ada orang susah berarti dia berubah masyarakat kalau ada orang susah berarti ibadahnya itu renggang dengan Allah mengandang dengan Allah subhanahu wa ta'ala jadi jangan sampai kepada poin yang terakhir ini jangan sampai kepada poin yang terakhir bayah milu sahibaha ilal kufri wa syakawah ini dua yang terakhir dua apa jangan sampai kita ini kufur apakah kufur nimad atau kufur isan ini kufur isan kita cerita dulu kufur isan itu begini seorang beribadah tapi dia tidak yakin dengan pahala ibadah seorang bersedekah dia tidak yakin dengan pahala ini alam terdekah terdekah juga ini eh pahala seorang berkorban gara-gara melihat orang lain berkorban akhirnya itu orang berkorban dia berkumpul ala kakilah ala walaupun pahala hana jilai hana jilai ini orang kufur ini kufur isan dia beribadah tapi tidak yakin pada Allah dia salah tapi tidak yakin pada Allah dia bersedekah tapi tidak yakin pada Allah dia berkorban tapi tidak yakin pada Allah subhanahu wa ta'ala jadi jangan sampai kita dibawa apa namanya gara-gara ini lama-lama dosa makin banyak dan lama-lama bisa menjadi kufur ya atau syakawah sengsara budek mentara kita jangan melihat sengsara itu ditunggu saja lebih dahsyat sengsaranya hati dibandingkan sengsaranya itu ada orang semuanya yang miliki semuanya yang miliki tapi karena hatinya sengsara sengsara hati maka harta anak yukleh rumah anak yukleh anak yukleh lampu anak yukleh madu anak yukleh anak yukleh ada beberapa kasus dua tahun yang lalu mungkin ketika di salah satu pengadilan pengadilan tinggi di Aceh ini pengadilan di Aceh pengadilan agama waktu itu datang seorang bapak-bapak apa kata bapak ini saya semuanya punya kata-kata harta saya sudah lebih saya lebih harga kemudian mobil saya sudah banyak sekali rumah saya tadi mana-mana rumah saya tapi hanya lalu harap jadi bapak harap juga istri saya kembali lagi sama saya jadi tolonglah pak hakim tolong kembalikan saya kepada istri saya bagaimana caranya saya ingin kembali lagi saya ingin rujuk kembali yang kata anak yukleh setelah saya kembali saya mau tinggal di rumah kecil pun boleh juga anak mencinti jadi makanya syakawah hati itu lebih dahsyat dibandingkan dengan sengsara tubuh dan sengsara tubuh dia sakit 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 kalau tak boleh sakit anak sakit oh dia sakit perlu bila oh sakit perkecelakaan itu tak boleh makan limang bulu tak boleh enam bulu tak boleh tapi muluh hati anak boleh boleh sengsara hati anak boleh jadi makanya disini syakawah disini kita jangan melihat orang kafir itu Allah Allah mereka sehat sehat tubuhnya negaranya aman semuanya aman hati anak aman hati anak aman selalu dalam ketakutan saya rasa cukup sekian semoga ada manfaatnya bagi lalu Allah terima kasih selamat menikmati terima kasih